Intro Direktorat Risar Senarkoba Polda Capri memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.009 gram yang merupakan barang bukti dari hasil penangkapan terhadap dua tersangkang berinisial SI dan EL di perairan pesisir Telaga 7, Tanjung Balai Karimun. Mereka ditangkap saat personel ditpolai rut Polda Capri sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan dua kapal patroli polisi pada 11 Januari 2019 lalu. Petugas menemukan sabu dengan berat total 1.022 gram namun saat pemusnahan, sebanyak 11 gram disisikan untuk dikirim ke puslap 4 Polri Cabang Medan dan 2 gram untuk pembuktian di pengadilan. Kabak Bin Opsional Ditres Narkoba Polda Capri, AKBP Charles Panujusinaga mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat petugas akhirnya berhasil mengegalkan transaksi narkotika oleh kedua tersangka. Saat itu petugas dengan disaksikan ketua RT dan masyarakat setempat menggeledah bungkusan dalam kantong plastik warna hitam yang berisikan sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka mengaku bahwa mereka hanyalah kurir sedangkan pemeriksa sabu tersebut adalah seseorang berinisial EK dan kini dalam pengejaran. Penangkapannya di perairan Tanjung Balai Karimun jadi itu informasi dari masyarakat yang dikembangkan oleh Direktur Narkoba beserta jajaran Polair. Jadi disini yang berperan aktif itu jajaran Polair. Pada umumnya kalau kita tanya mereka itu pengakuannya pasti kurir. Kita yakin bahwa masuknya ke kepri ini, kepri ini bisa pintu masuknya banyak. Jadi umumnya mereka ngakunya kurir. Tapi akan kita kembangkan lagi nanti. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.009 gram terlebih dahulu dicek oleh petugas dari bidang dokes Polair Polda Capri dan disaksikan oleh anggota LSM Granat, pengacara, BPOM, BNNP dan perwakilan di Polirut Polda Capri. Setelah barang bukti sabu dimasukkan dan diaduk ke dalam drum yang berisi air panas, petugas segera membuangnya ke dalam toilet. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.